PEMBICARA 1 Sementara kawanan jambret lainnya, Dius, ditangkap di rumahnya di daerah air manis. Kedua pelaku menjadi target operasi polisi setelah menjambret di tiga lokasi wilayah hukum Kota Padang dan Padang Pariyaman. PEMBICARA 1 Selain membawa tersangka, polisi juga menyita senjata tajam dan satu unit sepeda motor curian. Atas perbuatannya, dua penyambret ini dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan.